Dipersembahkan oleh Didukung oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semuanya yang ada di rumah Kak Andi mau bercerita ya dan dongeng Bersama Miaw Miaw Tupi dan Tupa Dia tinggal di sebuah pohon Yang besar Dia tinggal di lubang dari pohon itu Nah Tupi Tiap pagi rajin sekali Dia mengumpulkan biji-biji Biji kenari, biji apapun Dikumpulkan di rumahnya itu Di sarangnya Tapi Tupa dia malas Dia gak mau Kalau sore Tupi sudah datang membawa Biji-bijian Dia bagian minta Mana yang bisa aku makan Ya diberikan dah biji itu Tapi Tupa tidak mau ikut mencari Dia malas sekali Kesokan harinya Tupi mencari lagi Dan mengumpulkan lagi Dan Mendung Di langit Makin terlihat hitam Dan hujan pun deras datang Hujan deras Dan hujan ternyata Ber Minggu-minggu Hujan terus Apa yang terjadi Banyak binatang-binatang Kesulitan mencari makan Terutama Tupai Bangsa Tupai Nah Tupi Dia tidak khawatir Karena Dia sudah mengumpulkan Banyak sekali Biji-bijian di dalam rumahnya Dia sangat tekun bekerja Dia tidak menyerah Dan akhirnya yang lainnya Kekurangan makanan Bangsa Tupai yang lainnya Tapi Tupi punya banyak makanan Dan dia bagi-bagikan Makanan yang banyak itu Buat Tupai-tupai yang lainnya Tupapun akhirnya Dia ikut membantu Membagikan Dan dia Akhirnya Ikut juga tekun Di hari-hari berikutnya Dia ikut mencari Biji-bijian Untuk perjalanan makanan Nah Tekun Tekun bukan Tekun-tekun 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 Perkutuk Itu mah Perkutut Bukan tekun Ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Senang sekali saya Rudi Andanu Bisa kembali hadir bersama Anda Dalam program Berkah Ramadhan Selama 30 menit Saya akan menemani Anda Untuk menggali hikmah Bulan Suci Ramadhan Bersama Narasumber Inilah Berkah Ramadhan Dipersembahkan oleh Didukung oleh Pemirsa saat ini Saya sudah bersama dengan Kiai Haji Ahmad Kosasi Dari Dewan Syariah PPPA Darul Quran Yang akan membahas Tekun dalam beriman Dan Pak Kosasi Terima kasih banyak Sudah hadir bersama kami Di Berkah Ramadhan Ini kalau kita bicara Soal tekun Katanya kalau kita beribadah Harus tekun Benar begitu Pak Kosasi Harus begitu ya Tapi Perdefinisi sebetulnya Yang dimaksud dengan tekun Di sini itu Itu Gimana sih Sebetulnya Pak Kosasi Tekun dalam bahasa Indonesia Saya melihat Sepertinya ada kesamaan Dengan satu kata Dalam bahasa Aram Apa itu? Artkonayut kinu itkon Artinya apa ini? Jadi ada sedikit kesamaan Mungkin Orang tua kita dulu Mengambil tekun Dari bahasa Aram Artkon Apa arti artkon? Artkon itu begini Seseorang yang melakukan Perbuatan Atau pekerjaan Dengan sebaik-baiknya Melakukan pekerjaan Sebaik-baiknya Bukan asal-asalan Apapun dia kerjakan Baik itu urusan dunia Dikerjakan dengan maksimal Urusan akhirat Agama Dikerjakan juga Dengan sebaik-baiknya Itu namanya tekun Itu tekun ya Oke Dan inilah yang dicintai Oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dalam sebuah Seseorang bersabda Inna Allah yuhibbu Iza amil ahadu amalan An yud kinahu Allah senang Allah suka sekali Kalau ada diantara Hamba-hambanya itu Yang melakukan perbuatan Dengan menekuninya Oke Nah ini dalam beribadah Juga artinya Harusnya dengan perasaan Seperti itu Dengan sikap Seperti itu juga Artinya dalam beribadah Kita juga harus tekun Betul Begitu ya Tapi kan kadang-kadang gini Ada yang Ini orang Soal beribadah aja Sholat jumat doang Misalkan Katanya Kenapa Nggak ngerjakan sholat yang lain Sholat jumat aja Dengan sholat jumat Kita sudah menghapuskan Dosa yang lalu Katanya Nah ini gimana itu Sebetulnya Pak Angkosasi Inilah yang harus Dipahami oleh kita semua Satu kewajiban Bila ditinggalkan Itu kan ada tanggung jawabnya Artinya Contoh Satu waktu sholat Yang dia tinggalkan Itu tidak serta-merta Bebas begitu saja Ibarat dengan manusia Dia punya tanggung jawab Dengan Allah pun Dia punya tanggung jawab Anda wajib sholat Kalau satu saat Anda tidak mengerjakannya Maka berarti Anda sudah berhutang Kepada Allah Ada sesuatu Yang harus dipertanggung jawabkan Iya Hutang Anda dengan Allah Sama dengan hutang Kepada manusia 10 ribu Saya pinjam uang Anda Sampai kapanpun Tidak menghujab Itu harus dikembalikan Uang tersebut Sampai Si pihutang itu Merelakan Begitu karena Allah Wadaylo ahakwaan yukudah Kata Nabi Hutang kepada Allah Harus lebih diutamakan Atau diganti Termasuk Kewajiban-kewajiban puasa Kewajiban sholat Bahkan kewajiban haji Bagi orang yang sudah aman Tetapi tidak berhaji Dia tetap berhutang kepada Allah Harus dia kerjakan Nah boleh enggak Kalau boleh dikatakan Bahwa sebetulnya ketika kita Ada kewajiban-kewajiban Yang harusnya dilakukan Tekun itu yang melakukan Semua kewajiban-kewajiban itu Dengan sebaik-baiknya Dan juga dengan perasaan senang Gitu enggak? Kurang lebih Harusnya seperti itu Harusnya seperti itu Jadi jangan Anda merasa Keterpaksaan Kita sholat lima waktu Kita puasa Ramadan Memang itu kewajiban kita Jangan seperti orang Ah yang penting saya sudah sholat lah Yang penting saya sudah puasa lah Itu kan berarti Tidak tekun dalam melakukannya Oh oke Nilai ibadah seperti itu Akhirnya nihil nilainya Nihil? Padahal sudah melakukan itu? Padahal sudah melakukannya Karena dia hanya mengharapkan Gugur kewajiban Oh oke Tidak mengharapkan Yang lain dari Allah Sama seperti begini Saya sering ilustrasi Kan begini Pak Rudy Kita berdagang ya Dagang itu artinya Beli barang Lalu kita jual Oke Kalau saya beli barang 10 ribu Saya jual 10 ribu Sudah dagang saya belum? Belum itu? Belum dagang? Belum karena gak ada untung ya? Atau udah dagang Tapi memang dagang gak nyari untung? Atau bagaimana? Kalau saya bilang Itu sudah dagang Itu sudah? Sudah melakukan aktivitas Beli dan jual Oh oke Cuma tidak ada hasilnya Oh iya 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 Anda sudah datang Sudah Saya beli saya jual Dagang itu namanya Untungnya mana? Gak ada Gak ada? Kenapa? Saya gak mengharapkan untung Sama dengan ibadah Anda sudah sholat? Sudah Kok segitu aja cepat? Yang pentingnya saya sudah sholat Pahlanya mana? Dia tidak mengharapkan pahla Anda sudah puasa? Sudah Saya lapar dari subuh sampai maghrib Saya haus dari subuh Tapi Hal-hal yang lain yang harus dijauhkan Dia kerjakan Sehingga menggugurkan pahla puasa Itu kan berarti dia sekedar menggugurkan wajiban Mana untungnya? Gak ada untung apa-apa Gak ada untungnya? Cuma gugur kewajiban saja Kewajiban Oke Jadi kalau mau dilihat catatan amalnya Pahla puasanya mana? Gak ada Gak ada? Anda tidak pernah mencari pahla puasa Oh Anda segera menggugurkan kewajiban Nah ini Kaitan soal tekun itu Dalam kita berpuasa Pak Kosasi Ini gimana kira-kira? Ya Puasa kan Bagi orang yang memang ingin mendapatkan hikmah puasa Tidak sebatas menahan lapar Dia harus menjaga seluruh anggota tubuhnya Jadi perbuatan yang dilarang Mata kita dilarang untuk melihat hal-hal yang menimbulkan syahwat Ya di luar Ramadan tetap dilarang Apalagi lagi Ramadan Telinga kita dilarang mendengar omongan-omongan yang tidak disukai oleh Allah Gunjingan, namimah dan sebagainya Lidah kita dilarang mengucapkan kata-kata yang dibenci oleh Allah Nah sekarang ganji lidah Pak Ini Termasuk juga dilarang Termasuk disitu sebutnya Sampai perut kita Pak Perut kita dilarang itu untuk makan berlebihan di malam hari Walaupun halal kan Loh saya kan jadi puasa lapar Gak apa-apa dong saya makan banyak Dan ini memang waktunya buat makan Ternyata bagi mereka yang ingin mendapatkan pahla puasa dengan sebenarnya-benarnya Itu mereka anggap makan berlebihan di malam hari Itu sudah mengurangi pahla puasa Sudah mengurangi? Sudah bisa mengurangi pahla puasa Karena? Karena dia oke Anda puasa pagi hari, siang hari Tapi pengharinya tidak sampai malam hari Kita kan memang dibolehkan membatalkan puas Tapi sebatas membatalkan dan menghilangkan rasa lapar Bukan mengenyangkan perut kita Balas dendam kan Pak? Nah itu yang dianggap Anda sudah puasa tetapi tidak merasakan hikmahnya Cobalah maghrib itu sekedar membatalkan puasa Sekedar menghilangkan Nanti malam aktivitas lagi Anda seperti masih puasa di siang hari Walaupun masih boleh sekedar minum, sekedar makan Tapi rasakan bahwa kita masih puasa Nah hikmahnya betul-betul ditapat Ini apa namanya Sebetulnya itu kan Ini koreksi kalau saya salah Ini analogi sederhana Menahan hawa nafsu adalah Ketika ada makanan yang sangat enak di sana Dan kita sangat suka makanan itu Dan kalau kita mau makan semuanya juga kita bisa Tapi karena walaupun ini sudah waktunya boleh makan Kita ambil sekedarnya Seperti itu mungkin Iya, iya tidak menuruti hawa nafsunya Padahal wah ini bisa habis saya ini makan segini Kan sepiring ini dua piring bahkan bisa gitu Bisa masuk perut ya Tapi ketika dia masih merasakan ini Ramadan Maka dia ambil sekedarnya saja Sekedar yang menutupi rasa laparnya Bukan berarti mengenyangkan perutnya Beda kan? Bukan beda itu Nah ini dia Itu adalah satu sikap yang harusnya dilakukan Betul Dan dalam selama Ramadan ini mestinya itu tekun dilakukan Iya Begitu harus ya kan? Harusnya demikian Harusnya begitu Harusnya begitu Nah ini gimana caranya Cara kita supaya tetap bisa tekun? Ya memang lagi-lagi Mampu mengenang hawa nafsu Nafsu makan dan dikendalikan Kita harus ingat bahwa itu adalah hawa nafsu Betul Sebab begini ya Ternyata Orang yang sehat itu bukan orang yang makannya banyak Salah satu hikmah dari puasa adalah Menyehatkan badan kita Akan percuma Ketika Anda di siang hari puasa Berlapar-lapar Lalu malamnya Makan seperti tidak terkendali Mana yang dikatakan puasa itu menyehatkan badan Tidak jadi sehat Berarti tidak tekun Anda berpuasa Ketika malam harinya seperti orang dendam makanan Nah boleh nggak kalau saya bilang kayak gini Bahwa supaya kita tekun Cobalah fikirkan faidah Dari sikap yang akan kita laksanakan itu Boleh nggak kayak gitu? Boleh-boleh saja itu Untuk menahan Nafsu tadi kan? Nafsu tadi kan? Ingatlah faidah Betul Dari kita menahan nafsu Dari kita Apalah sikap-sikap yang baik itu Yang harus kita lakukan Atau efek dari makan terlalu banyak juga boleh kita Artinya Boleh-boleh saja Membuat kita supaya Menahan diri Menahan diri Menahan diri dan mengendalikan Seperti itu Fakustasi kita jadinya sebentar Kita akan lanjutkan di segmen berikut Pemirsa jangan kemana-mana Berkah Ramadan Segera kembali